Intro 1. Rukun Wudu yang pertama adalah A. Niat B. Membasuh kaki C. Membasuh tangan Jawabannya A. Niat 2. Salah satu yang dapat membatalkan Wudu adalah A. Minum B. Makan C. Tidur Jawabannya C. Tidur 3. Batasan membasuh tangan ketika Wudu harus sampai pada A. Sikut B. Ketia C. Wajah Jawabannya A. Sikut 4. Mendahulukan basuhan anggota Wudu yang kanan termasuk titik-titik Wudu A. Wajib B. Rukun C. Sunnah Jawabannya C. Sunnah 5. Salah satu rukun Wudu adalah niat Adapun lafal niat Wudu berbunyi titik-titik A. A. Nawaitul Wudu'ah 6. Jika satu saat kemarau panjang dan tidak ditemukan air kecuali untuk minum Maka Wudu'ah Maka Wudu'ah dapat diganti dengan titik-titik C. Tenang Jawabannya A. Urut 8. Jika Wudu menggunakan air Maka tayamum menggunakan titik-titik A. Tisu basah B. Tanah berdebu C. Tepung berdebu Jawabannya B. Tanah berdebu 9. Tanah yang kita gunakan ketika tayamum harus titik-titik A. Suci B. Sedikit C. Banyak Jawabannya A. Suci 10. Batasan membasuh kaki harus sampai pada titik-titik A. Lutut B. Betis C. Mata kaki Jawabannya C. Mata kaki 1. Rukun Wudu yang pertama adalah niat 2. Wudu adalah cara bersuci dari hadas kecil 3. Jika setelah Wudu buang air kecil Maka Wudunya Batal 4. Jika tidak ada air Maka Wudu dapat diganti dengan Tayamum 5. Membasuh anggota Wudu sebanyak 3 kali Hukumnya 6. Jika setelah Wudu kita tertidur Maka Wudunya menjadi Batal 7. Tertib adalah rukun Wudu dan tayamum Tertib artinya Urut 8. Menjadikan badan kita bersih dan suci adalah keuntungan dari Wudu 9. Rukun Wudu artinya Hal-hal yang harus atau wajib dilakukan ketika Wudu 10. Yang diusap dengan tanah ketika tayamum Adalah Wajah Dan kedua tangan 1. Sebutkan 6 rukun Wudu 1. Niat 2. Membasuh wajah 3. Membasuh kedua tangan sampai siku 4. Mengusap kepala 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki 6. Tertib 2. Tulislah niat Wudu menggunakan tulisan latin 3. Apa saja yang dapat membatalkan Wudu Tuliskan 2 saja 1. Buang air kecil dan besar 2. Tidur 4. Sebutkanlah urutan tata cara Wudu dari awal sampai akhir 1. Niat 2. Membasuh kedua telapak tangan 3. Berkumur-kumur 3 kali 4. Membersihkan hidung 3 kali 5. Membasuh wajah 3 kali 6. Membasuh kedua tangan sampai sikut 3 kali 7. Mengusap kepala 3 kali 8. Membersihkan telinga 3 kali 9. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki 3 kali 10. Doa setelah Wudu 5. Sebutkanlah urutan tata cara tayamum dari awal sampai akhir 1. Membaca niat 2. Mengusap wajah disertai niat dalam hati 3. Mengusap kedua tangan sampai sikut 4. Membaca doa 7. Niat 2.violu 7. Bl encaja 11 Odum